Intro Nah sebetul konsep besarnya ada si Dul ini Saya bikin trilogi Harus tiga Karena apa? Pertanyaan besar orang kan Dul ini memilih siapa? Dul milih sarang atau Dul milih jenap? Nah tentu dalam film Gak bisa juga saya perpanjang Tapi gak juga bisa saya perpendek Jadi saya konsepkan trilogi Nah insya Allah di ketiga lah baru Penonton akan tau si Dul memilih siapa Jadi itu jalan garis besarnya ya si Dul seperti itu Kalau karakter tidak mungkin dikembangin ya Tapi artinya karena karakter ini kan sudah tertanam Ya mungkin dalam sambil bercanda Orang gak pernah panggil Cornelia Agatha Yang dipanggil adalah Mbak Sarah Begitu juga nama saya Saya dulu pernah jadi gubernur di Banten Gak dipanggil Pak Ranu Tetap dipanggil Pak Dul sebagai gubernur Artinya itulah karakter Jadi gak mungkin tiba-tiba Ada penambahan karakter Iya tapi istilahnya itu dimainkan oleh tokoh-tokoh baru Misalnya maaf Anak Idul Yang dimainkan oleh Rebong itu karakter baru Kemudian ada anaknya Atun Yang dimainkan oleh si Al-Habim yang jadi Abi Itu adalah tokoh baru Besok di Idul kedua juga ada tokoh lama Yang saya keluarkan lagi Misalnya seperti Di Munarro Nah Munarro ini walaupun kecil perannya Tapi dia juga pernah berkembang di dunia pertolian Gak sulit sih buat kami semua Gitu kebetulan juga Peran-peran tokoh dalam cerita si dulu itu sudah nempel di kita semua Dan kita juga masih ada hutang ya cerita belum selesai Bertanggung jawab Bertanggung jawab secara moral dan juga pakai hati tentunya Ingin sekali meneruskan ini gitu Dan menyelesaikan masalah ya konflik terutama saya gitu Sebagai Sarah yang sangat membutuhkan kepastian cerita ini seperti apa gitu kan Juga Jainab ya kan Persintaan segitiga ini lah Walaupun sebetulnya Dul itu secara utuh Bukan milik Sarah Jainab Dul aja Tapi ada banyak persoalan di sana sebetulnya yang sangat menarik gitu Untuk dicermati Ada nilai-nilai kehidupan lah gitu Yang kita bisa petik gitu Jadi pada saat pertama kali Dua Abang ayo kita ketemu mau ini Dulu Movie Langsung lah semangat semua Secara garis besar mengajak mereka untuk terlibat lagi ke dalam Sidul The Movie gak susah Cuman memang masalah timing Saya ketemu Sarah ketemu semua barangkali satu tahun sebelum saya bikin film Sidul The Movie Tapi saya udah bilang saya mau ngelanjutin kalian gimana Siap Bang Semuanya prinsis siap Cuman kemarin kan Mbak Lia ini kan dia jadi apa dia kuliah Kuliah lagi Jadi dia menyelesaikan skripsi dulu segala macem Terus juga lagi gemuk kan aduh Bang gak pede nih gitu-gitu Gimana utopi Abang yang bikin saya pede akhirnya Kenapa juga kita lanjutkan ke movie Karena kita juga banyak ditanyain sama yang senang sama kita gitu loh Kalau ketemu Tun gimana sih tuh akhir ceritanya Iya tanya dulu ya Iya Tun ini ada terusannya gak sih gitu Jadi kita juga menjawab permintaan penggemar kita yang sekian lama mengikuti cerita Untuk mereka senang Karena terakhir kan masih gantung gitu loh Hubungan Dul Mas Sarah, Dul Majenap masih gantung Jadi juga kita mau ingin memuaskan penonton kita gitu Si Dul tuh ceritanya yang sangat simpel Tapi jujur tulisnya gak mudah Sangat tidak mudah Si Dul kedua tuh unik Ya bukan unik ya Saya pernah gak bisa nulis tuh kira-kira Bukan gak bisa Saya sudah menulis Kemudian setak hampir 6 bulan Saya gak tau lagi musik kelanjutan seperti apa Tapi ada satu momen yang membuat saya dalam waktu 2 hari bisa selesai skenario Nah jadi begitulah si Dul tuh Kayak sekarang saya mulai Dul 3 Saya nulis baru 11 scene berhenti Pusing lagi saya Jujur ini seperti apa endingnya Tiap-tiap kalau kita nih pemain tau-tau Stradara Stuck kita yang stress Terus dikit-dikit gimana kabarnya bang Karena jujur gini Inilah kekuatan si Dul ya Tidak menjadi basic kalau saya selalu cerita Yang membuat saya semangat menulis kembali itu adalah karena amanah dari maknya Ya maknya ini kan sudah hampir 12 tahun beliau lumpuh dan beliau budak kan Jadi di kesempatan satu saat saya pernah datang bersilaturahim Dia berbisik kepada saya untuk mempercepat membuat si Dul Dia bilang Dul kalau bisa si Dul dicepetin Jangan sampai ntar nyak udah gak ada kaget saya kan Saya bilang kenapa nyak ngomong begitu Loh yang tau kondisi nyak kan nyak nih Jadi apa yang terjadi untuk si Dul pertama Saya gak punya cerita tapi saya punya adegan maknya Anda bisa bayangin Saya tidak punya cerita Tapi saya punya beberapa scene adegan nyak Saya prioritaskan syuting itu dulu Jadi pemain saya gak tau apa ini ceritanya Pokoknya ini dialognya segala macam gitu syuting Adegan maknya selesai baru saya menulis skenario Bayangin Iya scene aku dibuang ya pak ternyata scene udah syuting Gak ada scene yang sudah saya ambil Baik atun atau jenap Yang tidak terpakai Karena ya ada adegan yang lebih ini lagi Sama juga kayak misal ya maaf ya Dul ketiga saya belum punya cerita tapi saya udah punya ending Pemain saya gak tau apa ceritanya Bukan memerlukan orang lain Orang lain selalu terlibat terutama di kelompok mereka ini Ini kan sambil lalu ini sudah terjadi pengelompokan Ada kelompok Sarah ada kelompok jenap Ini mereka bertengar setiap ketemu pasti bertengar Bertengar dalam kode positif ya Si Dul ini kan imajinasi ini fiktif gitu Tapi tiba-tiba diharapkan menjadi satu realita Si Dul ini harus menjadi nyata Saya bilang gak bisa si Dul ini imajinasi saya gitu kan Yang pasti konsep si Dul ini memang never ending story Dia gak pernah selesai-selesai Terbukti ya walaupun mungkin waktu itu Mbak Ben gak ada gitu kan Ya mungkin kalau saya mengikuti emosi saya Si Dul saya gak teruskan Cukuplah si Dul sudah menjadi legenda istilahnya Dia menjadi populer di televisi waktu itu kan Tapi saya juga harus bijak karena ya banyak permintaan segala macem Akhirnya kita lalu bikin Nah itulah tadi saya katakan kekuatan si Dul Itu bukan pada si Dul sebetul Tapi kekuatannya pada semua karakter yang ada Ya saya bilang tadi Pak Bendot itu bisa menjadi tokoh Ngkong itu bisa jadi peran utama Bahkan yang namanya Munaro bisa jadi peran utama Oplet bisa jadi peran utama Nah itu loh pembagian kekuatan ini Selain itu peran yang sudah menempel dan juga karena berkat geniusnya Bang Rando dalam menulis cerita menciptakan tokoh itu Karena memang ini kan natural banget ya Dul itu natural makanya kenapa bisa deket soal masyarakat Bahkan masyarakat juga kadang melihat kita tuh seperti nyata gitu Kalau ketemu aja kayak ngomong sama Sarah bukan kayak ngomong sama Cornelia Tapi itu jadi spirit buat saya sebetulnya gitu loh Saya ambil positifnya gitu Apa ya kedekatan emosional saya, chemistry saya dengan Sarah itu bukan hanya soal lama Udah menjadi milik juga ya tapi memang Kalau boleh jujur ada pengalaman hidup Sarah yang sama dengan saya sebetulnya Yang dialami saya juga alami Itu sebetulnya menunjang juga sih untuk saya menyelami Jadi saya paham betul apa yang dirasakan Sarah Dan juga ya menjaga konsisten ya saya sebagai pemain tugas saya sebagai aktor itu kan harus membuat penonton percaya Jadi saya ingin bagaimana ini kita biar bisa hidup memainkannya Ya itu saya harus konsisten walaupun udah lama gak main putus Saya harus menjaga supaya konsisten terus dan mengikuti perjalanan batin seorang Sarah gitu Gak mau lepas karena saya tahu suatu saat pas tidur main lagi produksi lagi dan bener kan gitu Mungkin kalau dulu sudah berakhir Sarah akan tetap dalam jiwa saya Udah kayak my second soul gitu Walaupun di sisi lain saya juga seorang pemain Saya juga harus punya tanggung jawab beracting seperti apa yang baik Tapi di sisi lain memang saya suka bikin-bikin puisi di medsos kadang Di buku juga di kampus Yang isinya tuh mencurahkan curahan isi hati Sarah loh gitu loh bukan saya gitu sering banget gitu Yang itu sebenernya asa gak ada Iya untuk kendala yang bagaimana sih gak ada Alhamdulillah ya Karena kita juga terlalu lama memerankan karakter yang sama dalam arti kata mungkin disinilah Di sini kita harus mengakui bahwa hebatnya seorang Rano Karno mau memberikan karakter Iya rambat betul Memberikan karakter pada orang-orang yang tepat Dalam arti kata Gak salah casting ya Mas Rano kenal Mbak Abe kan udah lama banget dari deo kecil Kenal Bu Aminah juga begitu Jadi dulu itu sudah merupakan angan-angan dia dari kecil gitu loh Jadi kayak sebetulnya karakter Atun itu aslinya tidak ada di idul anak ketawi ya mas ya Gak ada gitu loh aslinya Cuman mungkin untuk menangkan untuk sinetron kan harus ada kelebaran cerita Dihadirkanlah toko Atun ke diri saya yang kebetulan saya juga adik beliau Dan saya juga udah main di beberapa sinetron sebelumnya gitu Jadi karakter Atun itu mungkin terbentuk karena memang saya memang ada sedikit tomboy gitu Dengan yang suka main layangan itu mungkin agak sehari-hari saya lah gitu Saya anak kampung karena kita memang lahir dari anak kampung kan Jadi mungkin orang gak akan tahu bahwa kenapa sih dulu itu sukses Karena kita menjadi diri kita sendiri Contohnya gini lemah Saya itu anak kampung Saya main layangan Gak mungkin dong muka saya bersih Muka saya gak berminyak ya Nah saya mungkin satu-satunya artis yang lari-lari kalau tukang makeup mau make upin saya Atun make up tuh Natural Karena saya gak mau nah namanya anak kampung main layangan Maksudnya kan seringetan Masa pulang-pulang kita waduh rapi rambut catokan kan gak mungkin gitu Mungkin untuk perubahan karakter kan kita udah jamannya sudah berubah Saya juga bukan seorang anak-anak lagi Saya udah menjadi seorang ibu Atun yang dewasa Ya sekarang udah mulai dewasa Mungkin juga kenapa sekarang Atun dikatakan orang mengikuti jenap Bukan Sarah dulu kan Atun membangga-bangkakan Sarah Karena itulah perkembangan dari cerita dan karakternya si Atun sendiri Ya si Duli ini sebetulnya juga karena permintaannya Ya itu tadi saya katakan Saya awalnya agak ragu Waktu saya membuat Sidul The Movie ini agak ragu Apakah ada penonton? Karena saya sangat tahu Segmen penonton film Indonesia itu rangenya 15 tahun sampai 27 tahun Karena itu gak aneh kalau di line itu penontonnya hampir 100 juta orang Sidul itu tidak di situ Dan saya tidak memilenialkan Sidul itu ya di usia saya ini kan Makanya saya gak aneh begitu nonton Sidul Kita nobar kita datang berkunjung ke bioskop Itu full dengan keluarga Semua penonton Sidul adalah keluarga Saya sudah lama tidak di film dan saya tidak tahu masalah peredaran film kan Jadi begitu hari pertama Sidul diputar itu jumlah penonton seluruh nasional 120 ribu Itu pihak Valkon yakin ini pasti di atas 1,5 juta Saya bikin gimana caranya ngitungnya ya Tapi memang ternyata melebihi 1,5 juta Nah artinya apa? Sidul punya penonton fanatis Jadi saya sangat yakin besok nih Sidul kedua Pasti minimal sama yang nonton jumlahnya Namun saya sangat yakin bisa berlebih Karena apa? Ini lebaran Anak-anak duit lagi pada banyak Pasti orang tuanya nyak babenya ngajak Ayo kita nonton Sidul Ya kita beberapa kali ke bioskop Itu manajer bioskop mengatakan Sidul ini membuka tren baru Mengubah wajah bioskop baru Mengubah wajah bioskop Tengah nenek-nenek Karena ya Enggak bau minyak wangi Bau minyak angin Bau minyak angin kata bioskop Tapi bukan apa ya Saya bukan apa ya Kita lihat misalnya bapak-bapak Dengan korsi roda Umur 74 tahun Datang dengan infus Dia duduk di gotong sama cucunya Saya kaget gitu kan Dia begitu duduk dia nangis Kayak pikir loh karena film belum main Emang udah nonton pak Duh lo tau gak gue udah 40 tahun gak masuk bioskop nih Jadi ada nostalgia gitu Ya saya bukan apa Kita lihat di lobi Kayak waktu di Bekasi Itu nenek-nenek Ibu-ibu duduk semua di karpet gitu kan Dia kan tau sendiri Kalau bioskop tuh gak punya kursi kan Itu membuat Eh Sidul nih memang ada disitu gitu Jadi ya Saya bukan tak kabur Mudah-mudahan saya yakin Penonton Sidul akan sama Seperti Sidul yang pertama Karena apa? Mereka tunggu Nah sekarang Kita kan punya media sosial semua Nah koresponden kita media sosial Nah kalau media sosial kan pasti anak milenial kan Pasti akan bertambah jumlah penonton Itu harapan kita Mungkin disini Di Dul 2 ini Kita sudah mempersiapkan Untuk menjirat ya Menjaring ya Maksudnya menyaring ya Supaya generasi milenium Menonton Karena kita juga punya karakter baru Yang anaknya Dul Yang ganteng Nanti ada toko temennya juga yang cantik Anak saya juga yang laki Walaupun gendut Tapi kan ganteng lucu gitu Nanti juga ada Wizi Itu kan dari 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 Melenia Kita berharap Itu karakter baru bisa Karena Mas Ranu sudah mempersiapkan Itu bukan buat Ribbon ya Kita hanya meneruskan kehidupan ini Bahwa kita masih punya anak-anak yang bisa juga menjadi Sidul-Sidul Buat saya Dul adalah sebuah legacy Yang harus saya pertahankan Kita semua pertahankan Warisan budaya Yang harus dipertahankan Makanya waktu pertama saya dek-dekan lho bang Dulu Sidul-Sidulnya kan sukses banget Wah Udah menjadi legend gitu kan Jarah gitu Di filmnya Sukses gak ya Karena biar gimana kan beda ya Film itu Takut gitu saya gitu Makanya saya pernah bilang Waktu kita lagi meeting di itu Suatu tempat Saya bilang sama abang Dan semua Apapun ceritanya Yang penting pertahankan Dul Menjadi sebuah legacy Itu yang paling penting buat saya Ya kalau buat saya juga Dul itu Kita gak menyangka Mungkin awalnya bahwa Dul itu sampai hari ini Di TV pun masih dipasang Masih diliran ya istilahnya kan Kita gak pernah menyangka bahwa Tontonan yang dulunya Awalnya ditolak Ibaratnya kan Mas Rano mungkin pernah cerita Dul itu ditolak Semua station Istilahnya Tapi kita akhirnya Cuma film si Dul yang premiere di luar negeri Istilahnya kan sejarah itu Iya Itu Jadi ya Buat saya pribadi juga Dul itu Bukan hanya sekedar tontonan Dia adalah merupakan tuntunan juga Buat generasi-generasi kita gitu Karena secara tidak sengaja Mungkin kita memberikan Anak-anak itu pelajaran Seperti hal yang cium tangan Sama orang tua hormat gitu Hal-hal kayak begitu Oke Jangan lupa saksikan si Dul movie kedua Tanggal 4 Juni di bioskop saya ya Tanda Jangan gak nonton Gak tebak mantra ya Gak disumpahin Misulan Bersambung Sub indo by broth3rmax